Hai bro, setelah sekian lama saya gak ketemu dengan sahabat saya ini, setelur lanang saya, Mas Agus Poleng, akhirnya alhamdulillah hari ini saya dipertemukan. Saya soan ke tempat usaha beliau, yaitu usaha bordir ya mas ya? Bordir komputer. Bordir komputer. Saya disuguhin makanan yang menurut saya sangat istimewa lah. Gadu-gadu, gadu-gadu ini campuran dari segala macam sayuran yang kalau menurut orang Jawa ini adalah simbol dari kegotong royongan. Sebelum ngobrol, saya dengan Mas Agus ini memakan gadu-gadu dulu. Oke, buat kalian ya jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salah satunya adalah jangan telat makan. Karena kalau telat makan bisa sakit lambung dan bisa bertambah ke kesehatan lainnya. Sekali lagi, jangan lupa makan. Kita nggak perlu makan enak-enak harganya mahal. Cukup makanan sehat dan ada kisinya. Oke? Hari ini kita masih diberi rejeki makan oleh Gusti Allah. Iya. Alhamdulillah. Dan semoga saudara-saudara kita yang di sana, dimanapun, belum bisa mendapatkan makan seperti saya ini, bisa diberikan rejeki yang berlimpah dari tangan-tangan Tuhan yang ada di sekitarnya. Amin. Dan makan adalah bagian dari hal penting dalam hidup Mas ya. Benar. Jadi kita harus tetap makan. Kita juga punya kewajiban memberikan makan orang-orang di sekitar kita yang tidak punya makanan. Mas Agus Poleng ini adalah seorang pendekar silat dari Esa Teratai yang pandai bernyanyi, menari, dan rajin menabung. Tabungan Mas Agus yang sampai hari ini masih saya rasakan adalah kebaikan. Punya ilmu bela diwi, punya keterampilan olah anuragan, biasanya kan diimplementasikan ke hal-hal yang sifatnya fisik. Iya. Jadi security, atau jadi keamanan, jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya lah. Ini Mas Agus malah memilih jadi penyanyi campur sehari. Ini bagaimana ceritanya ini, Mas? Saya ulangi sekali lagi, karena memang di situ diajarkan tentang kesenian juga. Jadi indahnya waris nenek moyang kita, yaitu pencak silat. Semua pencak silat itu bagus, bagaimana kembali ke diri masing-masing. Tetapi secara kebetulan, Alhamdulillah, saya diwisuda di PSHT. Ya Alhamdulillah di situ diajarkan banyak, karena di situ judulnya juga SH Tratai, Setia Hati. Banyak belajar tentang hati, Mas. Nah, setelah kita diajarkan banyak harus bela diri dan seni, semua saya kembangkan, Mas. Semua saya kembangkan. Dari olahraganya, saya masih senang tari dan gerak dan sebagainya. Dari seninya, saya kembangkan di lagu atau menyanyi. Itu ngalir aja, memang sebelumnya memang sudah ada bakat dari orang tua kita. Orang tua kita memang berseni, waktu itu bapak termasuk anggota ryok ya. Kemudian ke saya itu seni. Dulunya memang tidak bisa juga, Mas. Tidak senang juga, karena sulit gitu. Seperti apa sih nyanyi itu? Ternyata semua di dunia ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, bisa dipelajari. Terbantung kemohon kita. Nah, kalau kita dari hati sudah ada niat dan pikiran kita positif untuk belajar, yakin bisa. Dan secara kebetulan, dinyanyi itu termasuk mendompleng sebuah usaha juga, Mas. Untuk mengenalkan banyak orang. Makanya dari Al-Quran pun ada disebutkan bahwa kita diciptakan untuk saling mengenal dan saling menghormati. Kalau kita sering di panggung, kan dikenal banyak orang. Kalau dikenal banyak orang, memudahkan asas kita. Maka dari itu, teman-teman sekalian, seribu guru kurang, seribu teman kurang, seribu saudara kurang, seribu motivator kurang, seribu kiai kurang, seribu sahabat kurang. Tapi musuh satu lebih dari cukup. Jadi kita dimanapun banyak kenal, banyak teman, banyak saudara, kaya saudara gitu. Dari situ salah satunya. Dan memudahkan langkah kita untuk meneliti kehidupan ini mudah. Karena saat sakit kita ada yang menjenguk, ada yang membatin, ada yang nolong, ada yang bantu. Kalau banyak teman. Saat kita posisi di bawah, ada yang nolong dari ekonomi, dari mana-mana ada. Saat kita ada yang salah, ada yang ngingetin. Dan seterusnya. Maka dari itu, perbanyakilah teman di dunia ini sebanyak mungkin. Kayalah teman, kayalah saudara, kayalah sahabat. Indah semua itu. Tuh ya, jangan saling bermusuhan. Harus banyak teman. Banyak teman, banyak rejeki. Dan sebenarnya gini mas. Kalau pendekar itu kan, kalau goyonya mah, pendek tapi kekar. Kebetulan saya agak pendek ya. Keker gak mas? Ya, sedikit. Itu kan bertingkat mas. Jadi ada kalau kita masih muda itu ya wajar. Buat berantem, buat ini. Tapi ya di ring mas, jangan di luar. Di arena ya? Di arena. Nah, ada prestasi ya. Ada prestasi, ada nilainya, ada piagamnya, ada uangnya, ada topi dan sebagainya penghargaan. Untungnya banyak lah. Untungnya banyak. Kalau di gelanggang. Tapi kalau di luar, nanti berisiko. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Katanya begitu. Kriminal. Kembali gak itu. Kebalik gak itu. Artinya kan gini dan kriminal. Dan setelah kita mempelajari di pencak silat itu, di kemerdekaran itu, ternyata semakin kita pelajari itu bukan yang kita tonjulkan atau yang kita keluarkan dibuat masyarakat dan teman-teman sekalian dimanapun tempat berada itu bukan raganya mas. Tapi dalemannya gitu. Jadi ya, semakin ke dalam, semakin ke dalam, orang itu tidak akan berani mengeluarkan raganya. Petenteng, 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 malah diguyungkan gitu. Semakin kita banyak belajar, semakin menunduk. Seperti padi mas. Jadi kita semakin banyak belajar, belajar-belajar dan belajar, itu yakin bila diresapi, dipeterapkan, diamalkan, kita akan semakin menunduk. Dan saya yakin siapapun di antara kita yang banyak belajar-belajar dan belajar mendalami ke dalam, insya Allah dia akan tambah santun, tambah sopan, tambah menunduk, dan tambah baik. Karena setiap seluruh ajaran, pencaksilat, ataupun seluruh ajaran-ajaran di Indonesia ini, rata-rata mengarahkan kita, kita supaya lebih berbuat baik kepada sesama manusia dan seluruh alam ini, dan selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh ya, dengar ya, kita tidak boleh pencicilan. Kalau kita melihat orang pencicilan, itu berarti orang itu tidak ada apa-apanya, belum mendekar. Kalau pendekat itu santun, berwibawa, tapi banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Justru begini mas, orang yang luar biasa itu, bila kita punya musuh, ketemu kita, kita mau di, tadinya kita mau diajak berantem itu, tapi ketemu kita, dia malah minta maaf. Dalam hidup ini, kita memang satu, tidak boleh sombong. Kedua, kita harus banyak berbuat baik dengan lingkungan orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan alam. Mas Agus ini adalah salah satu sahabat saya, yang saya kenal, yang sangat mencintai alam sekitar, termasuk pada cacing dan ikan belut. Jadi, ada satu cerita ini dulu mas ya, ada satu cerita, acara 11 Agustus, itu ada lomba menangkap belut. Nah ini mas Agus ini nangis, terus belut itu diambil-ambilin, terus dilepaskan ke danau. Ini mungkin bisa menceritakan mas Agus, kenapa bisa seperti itu mas? Ya, karena ajaran dari para sesepu kan gini mas, memayu hayuning jiwa, ngurung-nguri yang ada di dalam, termasuk hati, termasuk jiwa. Setelah itu memayu hayuning rogo, jadi ngurung-nguri raga, harus memiarah raga badan kita. Nah, ketiga, memayu hayuning keluargo, keluarga harus dijaga. Terus memayu hayuning sasomok pada sesama manusia. Yang terakhir, memayu hayuning bawono. Nah, memayu hayuning bawono ini termasuk kita punya jiwa yang kasih sayang kepada seluruh makhluk, bahkan semut. Saya sering, kalau pulang dari kerjaan atau pulang dari mana, ada semut di kamar mandi mas, satu gitu. Saya ambil, saya selamatkan. Lumayan, hari ini kita menyelamatkan semut satu. Saya sering kadang jalan, di jalan ada bekicot pas hujan-hujan, saya udah lima meter, saya balik lagi. Bekicot di tengah jalan, saya pinggirin, takut kelindes orang. Itu hati yang ngalir. Dan waktu itu, memang pernah yang dikatakan Mas Pidi tadi, waktu ada lumba 17 Agustus, 17 Agustus kan hari merdeka. Harus menyenangkan, membahagiakan seluruh makhluk yang ada di dunia dan termasuk kita-kita karena merdeka kan. Waktu itu ada lumba belut, dipindah dari ember satu ke ember yang lain. Ember satu pindah ke ember yang lain. Terus, semua satu RT itu. Waktu memindah belut dari ember satu ke ember yang lain, belut itu ada yang jatuh ke tanah, kena pasir, berdarah-darah. Ada yang dipatah, Mas. Itu saya melihat itu merasakan badan saya. Badan saya merasa dipatah, badan saya merasa berdarah-darah gitu. Hati saya nangis, gimana caranya? Karena ini satu RT, ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah kan. Akhirnya gimana caranya ini? Pas istirahat, saya ambil belut itu, saya lepas ke danau. Seakan-akan belut itu di danau itu bilang, terima kasih ya Mas Atus sudah menyelamatkan saya gitu. Seakan-akan seperti itu, rasanya hati. Dan waktu itu plong banget. Dan sampai saat ini, Alhamdulillah nggak ada lomba belut. Jadi bahasanya, apapun lombanya, apapun kegiatan kita, kalau bisa jangan pernah ada yang menyakiti dan disakiti. Jadi apapun bentuknya lomba, kalau bisa jangan ada yang tersakiti. Kalau itu kan tersakiti Mas, diseksa. Oke, oke. Dan sebagainya itu. Jadi, kita harus mencintai sesama makhluk di bumuka bumu ini. Apapun itu, manusia dengan manusia harus punya hubungan baik. Manusia dengan makhluk lain tidak boleh menyakiti. Tapi ingat, kalau ada ular kobra, saking sayangnya, jangan dikecup. Itulah obrolan saya dengan Mas Agus. Saya terima kasih Mas Agus. Ketika Mas Agus menyukuh saya gadu-gadu, ini mengingatkan saya kepadanya menjaga keberagaman. Dan gadu-gadu ini adalah simbol dari keberagaman dan gotong layak. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe.